Punya tiga cara, buka dashboard ke klasik ke pindah ke pembaruan 2020 yang pertama, yang kedua buka aturan kopa yang diluncurkan 13 November kemarin, yang ketiga buka cek jam tayang update terbaru 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita ketemu lagi di channel EkoLis lagi, kemarin aku pernah ngasih cara tutorial buka tolbek kali ini, punya tiga cara, buka dashboard ke klasik ke pindah ke pembaruan 2020 yang pertama, yang kedua buka aturan kopa yang diluncurkan 13 November kemarin, Yang ketiga, buka cek jam tayang update terbaru 2020. Langkah awal, aku buka dashboard channel. Ini channelku sendiri, ini yang pakai yang klasik, yang update lama, belum ada pembaruan. Saya mau alihkan ke update baru yang pembaruan 2020. Tinggal ketik pojok atas, titik tiga, situs desktop disentuh. Otomatis dia akan kembali ke update baru. Inilah buka update baru ke 2020. Yang kedua, mematuhi aturan kopa 13 November 2019, 2020. Desper channel, buka video. Aku pilih video, satu persatu videonya harus diubahai aturan sesuai aturan YouTube kopa. Coba ini, yang video ini. Inilah perubahan aturan kopa. Apakah video ini dikhususkan, penonton untuk anak-anak, atau untuk orang dewasa? Ada pilihan, banyak pilihan. Yang pertama, ya, video ini dibuat untuk anak-anak. Yang kedua, tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Berarti untuk orang dewasa. Inilah untuk mematuhi aturan kopa dan diluruhkan YouTube kemarin. Sekarang kita, cara buka jam tayang, update-an terbaru. Video channel, buka video. Pilih gambar dolar putih, bukan dolar hijau. Ini cara buka jam tayang. Monetisasi channel. Ini ada gambar dua orang, lagi nanam bunga di pot. Yang satu nyiram, yang satu metik, yang satu pemula, yang satu sudah monetitasi. Aku geser ke atas. Bergembang dengan YouTube. Aturannya masih sama. Anda perlu 4.000 tonton publik dalam 12 bulan terakhir dan 1.000 subscribe. Berhubung saya pemula, baru 2 bulan 15 hari, sekitar 75 hari, baru sampai 4.13 jam, 4.13 subscribe. Ini saya perbesar, biar kelihatan. 4.13 subscribe. Yang diinginkan, yang diperlukan YouTube, AdSense, itu 1.000 subscribe. Berarti kurangnya sekitar 600. Aku geser ke kiri. Ini jam tayang kelihatan. Aku baru sampai 4.13 jam waktu tonton publik. Yang diinginkan dari AdSense Google, sekitar 4.000 jam tayang. Berarti kurangku masih banyak, sekitar 3.600 jam tayang. Masih butuh perjuangan. Masih waktu lama untuk merasakan dimonetisasi. Inilah tadi ada 3 cara. Cara buka dashboard klasik, pindah ke pembaruan 2020. Yang kedua, buka aturan Kopa 13 November kemarin. Yang ketiga, buka cek jam tayang. Pembaruan 2020. Kalau ada kekurangan atau kegelapan, silakan di komen atau di share, like, subscribe yang sudah disediakan. Bagi kreator YouTube, silakan ngasih masukkan sesama kreator pemula, biar kita cepat berkembang. Namanya kebenaran itu tidak kelihatan. Yang penting kebenaran itu bisa menimbulkan kebaikan yang begitu nyata, kebaikan buat diri kita sendiri atau buat orang lain. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, e-kolis lagi, biar cepat berkembang. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.